M. Raihan Putra, 17, menjadi korban meninggal insiden mobil Elf Nomor Polisi T9756DA yang masuk ke jurang di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Raihan menjadi korban meninggal dari insiden mobil yang mengambut puluhan pelajar SMK karya utama tersebut. Pantauan Tribun Bekasi.com, jenazah Raihan dibawa mobil ambulan dari rumah duka di Jalan Ki Haji Agus Salim, Kelurahan Karawang, Pulon, Kecamatan Karawang Barat untuk menuju ke tempat pemakaman umum, TPU, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Iring-iringan kendaraan juga ramai untuk menuju ke TPU Sadamalun Karawang tak jauh dari rumah duka. Baik hati dan ya ini bisa membanggakan orang tua. Berarti nggak menyangka ada... Iya, itu kejadiannya tidak dikakak-kakak. Ya, saya juga bingung kita bicara apalah berbandingnya bersalah. Alhamdulillah, kalau kita baru menurut anaknya nggak terlalu banyak tingkah, gimana. Itu tadi karena pergaulan mungkin Pak yang sekarang tidak stabil, gitu. Ya, secara konversi ya, alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik sih, tidak terbaik buat seorau. Pada dasar esik, ya penelitian yang terbaik buat seorang anak saya dan alhamdulillah. Mereka pada dua, berarti kawan, bagi menandakan omong-omong belakang beliau. Bukan anak yang dipitai oleh setangga atau teman-temannya. Banyak yang nyelawat ya. Banyak yang nyelawat. Waktu lagi pas pergi ke sana, seperti apa? Masa terakhir izin atau seperti apa? Atau ikut? Waktu mau ikut ke sana, Sobat Tuhan memang dia agak bingung juga gitu. Betapa enggak, kayak yang ada pirasat saja. Oh, ya kan. Ada pirasatnya, betapa enggak. Teman-teman lainnya masih kebingung ada yang di Betapa enggak. Sudah ada pirasat, kalau memang dia kayaknya ada bekal-bekal yang meninggalkan gitu. Secara pengenian. Siap.